Sebelum masuk ke kelas, murid-murid berbaris di depan robot untuk steril tangan dan juga ukur suhu tubuh, normal atau tidak. Robot pencegahan epidemik ini merupakan hasil ciptaan para pelajar SMA Nasional NANKE yang dapat bergerak bebas menghampiri murid-murid yang belum menyemprotkan tangannya dengan alkohol. Ini akan menyebabkan, saya ingin menyebabkan kesehatan. Saya ingin menyebabkan kesehatan dengan kesehatan dan menyebabkan kesehatan dan menyebabkan kesehatan dan menyebabkan kesehatan. Yang langsung mendekati murid yang baru selesai bersih-bersih, begitu tangan didekatkan langsung keluar cairan alkohol dan juga berjarak 1 meter. Selain itu, juga dapat digunakan untuk desinfektan lingkungan sekitar. Dengan dibawa bimbingan Southern Taiwan Science Park, dua SMA di Tainan ini mewakili Taiwan untuk turut dalam pertandingan FRC di luar negeri. Sayangnya, adanya pandemi COVID-19 sehingga pertandingan ini terpaksa ditunda. Meskipun demikian, para murid tetap berkreatif dan juga berkaya dengan menciptakan robot desinfektan. Terima kasih telah menonton!